Sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya? Nggak naik-naik ya, baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan? Jadi dia katakan, kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya? Sampai nggak naik-naik ya, baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowi-nya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya. Ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang? Jadi buat saya itu bullshit lah ya, tuduhan-tuduhan semacam itu operasi sayang anak itu mengada-ada. Dan saya rasa ini memang konstan bahwa ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya. Karena mungkin kalau PSI sampai lolos ke parlemen, kita mungkin memang akan bikin mungkin hal-hal yang tidak biasa. Misalnya membongkar korupsi, membongkar penyuapan, membongkar biaya-biaya yang harus ditanggung rakyat, tapi menyenangkan hati para anggota partai politik, dan seterusnya. Jadi memang ini biasa lah, kita diserang dengan cara yang menurut saya tidak adil, tapi nggak apa-apa, masyarakat kan bisa menilai sendiri ya. Kalaupun PSI dituduh macam-macam, misalnya memanfaatkan kekuasaan untuk lolos ke parlemen, ya saya mau bilang apa kan? Itu kan udah pendapat mereka. Ini kan sama aja dengan kayak kemarin ada banyak yang mempertanyakan kemenangan Prabowo misalnya, ya nggak apa-apa juga ya, kita sih oke-oke aja lah. Yang penting kaminya jujur, kami tidak pernah melakukan manipolitik misalnya, kan sekarang sudah terbongkar nih, kalau nggak salah indikator yang bilang kan, menurut masyarakat manipolitik terbesar dilakukan oleh satu PDIP, kedua PKB kalau nggak salah. Ya mungkin kita perlu juga ngomongin itu ya, itu real itu. Kalau betul-betul hasil penelitiannya itu benar, dan saya yakin benar, itu hal yang sangat penting untuk ditanggapi. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen terpercaya.